Masuk ke kabinet juga ya Pak Apakah Itu tanya Pak Sekjen Pak Sekjen yang tahu rahasianya Soalnya ini Pak Si Jauh mana Mas Jauh mana ke pemerintahan Kenapa? Soalnya kader Golkar ditujuk jadi menteri Masuk kabinet Ya di partai Golkar itu Mendukung dan bersama pemerintah itu Tanpa syarat Ya dengan pertimbangan Hanya karena tuntutan ideologis Doktrin karya kekaryaan Dan ideologi pembangunan Kemudian yang kedua adalah Juga dalam rangka untuk memperkuat Sistem pemerintahan Agar supaya pemerintahan ini Bisa berjalan secara efektif Efektifitas pemerintahan itu Juga salah satu faktornya adalah Bagaimana agar supaya Mayoritas Parlemen mendukung pemerintahan Dan yang ketiga adalah Kita mengkaji bahwa Ide-ide gagasan Visi Presiden Jokowi ini Itu Ya dalam Hampir sama juga dengan Visi negara keceteraan Dan secara sosiologis Memang selama ini Kinerja pemerintahan Itu mendapat dukungan Ya rakyat Indonesia Dan saya kira Itulah beberapa pertimbangan Terima kasih telah menonton!